Intro Sekretaris daerah Jawa Barat Iwakar Dewa melantik 4 pejabat struktural yaitu 2 diantaranya Kabit Bidang Industri Pariwisata serta Sekretaris Dinas Pendapatan dan 70 fungsional eselon 3 yaitu diantaranya Direktur Rumah Sakit di Gedung Sate Bandung Senin Sore Menurut Iwak, secara bertahap pejabat fungsional dan struktural di Pemprov Jabar terus dilantik sehingga kinerja mereka meningkat dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Iwak menambahkan, pelantikan pejabat eselon 4 diupayakan pada Agustus mendatang Para pejabat tersebut dilantik berdasarkan 3 parameter diantaranya database kepegawaian yang akurat, review data pejabat hingga kompetensi Review dilakukan oleh atasan teman sejawat dan bawahan pejabat tersebut Eselon 4 direcanakan di bulan Agustus dan Alhamdulillah ada 3 parameter Parameter pertama adalah parameter terkait dengan persangatan Jadi untuk eselon 4 paling tidak ada 5 persangatan Dan untuk eselon 3 itu ada 5 persangatan Dan syaratnya itu adalah database mengenai kepegawaian yang akurat Dan Alhamdulillah sekarang database kepegawaian yang akurat Sudah melaksanakan apa yang menamakan dengan regulasi restri pekoinjel Di bidang tata kelola kepegawaian Sekda pun menyatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi pola karir bagi tenaga pendidik atau pengajar Dengan begitu setelah seluruh pejabat eselon 4 dilantik Pola karir bagi tenaga pendidik pun sudah berjalan Yaitu guru terbaik menjadi wakil kepala sekolah Wakil kepala sekolah terbaik menjadi kepala sekolah Kepala sekolah terbaik menjadi pengawas Hingga akhirnya pengawas terbaik menjadi kepala balai Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!